Halo saya mau kasih nasi goreng Pak Memo Jepang ini pada seri hari kebetulan lagi masak menteng ayam ayamnya ayam merah sederhana untuk bumbunya ini ya bisa sayur ada gubi ada kecap manis hmm baunya sudah tercium neng-neng pakmen mau coba ini baunya sih arum sederhana jam lima seperempat sudah mau buka sore hari untuk temen-temen yang terlintas di Mojepaik bisa mampu kerencengan Pak Memo Jepang ini enak ayamnya ayam merah bukan ayam ayam potong bukit ya ayam yang merah petelor jadi peset dagingnya baunya juga harum harum berjim untuk kondisi di jalan ini kan memang bilang mau hari raya jadi hari ini pada jam lima lebih perempat di jalan Mojepaik PCB sampai jam 7 semuanya nah sampai telur awi sedap yang bambin soporeng kasih minyak adek kasih saos resep saus pedas untuk teman-teman yang menikah kita coba nasi goreng sawi 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 kodong berambang kodong berambang ayam merah ayam merah aromanya selesai ayam merah sudah nasi goreng mojo pahit nasi goreng nasi goreng airnya juga lengkap ada sawi daun berambang sama resep sama resepnya resep saos pedasnya nah kalau resep saos pedasnya itu memang harga dari si bakulnya ini yang kelihatan aja kecap saos sayur minyak taro minyak wijen yang bikin wangi daun putih tuh aromanya terlihat ramai pakmen ini dari waktu buka sudah tidak berhenti mungkin goreng sama bisi krengsengan krengsengan ayam pedas 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 kuris manis bercampur dari satu ini bisa direkomendasikan potong namanya modopahit bisa mantir nasi goreng ala pakmen modopahit modopahit yang depan apolo ramai juga jangan tempat penggoreng aja biar temen tahu barangkali bikin kepingin bikin nasi goreng sendiri bikin mie rebus sendiri makna ini saya kasih lihat pakai bumbunya apa aja ini lengkap kita tunggu sampai bumer rambut 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 di mozobahit rame lancar pakai daun pisang jadi nggak bocor nah kalau ini bikin nah itu air 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 sama minyak gini air hmm sausnya hmm nah itu ayamnya ditambahin ayamnya ayam petelon ayam yang merah jadi ketep tadinya sebelum di ini jadi ayam pungkep jadi tinggal masukin ayam kita buri ades buri tetap nikmat enak hmm hmm bikin ngiler bikin ngiler aroma cekung wangi sedap hmm 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 yang bikin wangi di aroma bumbunya sama kaos wijen kaos minyak terus sama bawang putih bawang putih bawang putih itu yang bikin sedap hmm aromanya terdiri aroma bikin lapar bikin ngiler ini hmm 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 nah itu nah 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 woi 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 terus daun pisang biar enggak cocok Oke teman-teman sampai disini review dan saya tentang kuliner enak murah sehat stay tune channelnya bye bye